Nah, kurang lebih gambaran cek ini, kakak. Kita, lagi ada teori-teorinya, ya. Ada dia memotong sumbu ek di dua titik, menyinggung sama tidak memotong. Intinya, kakak, kita tahu gambar, tahu gambar dulu, ya. Nah, kalau gambar, kita ini tujuan ngegambar, fungsinya, biar cek Manu lebih mudah, ya. Kan kalau kalian jingok, data-data ini kan banyak, ya. Pening nggak jingok data ini? Iya. Yang tabel. Nah, itulah kakak, dia digambarkan dengan bentuk ilustrasi ini, ya. Itulah, ini ada yang namanya pembuat nol. Ada sumbu simetri, ya, simetri lipat, ya. Nah, ada nilai maksimum-minimum. Kalau dia punya titik terendah, ini kan titik terendah, kan. Ini namanya titik balik, ya. Maksudnya kenapa balik? Dia dari sebelah kiri, menuju kanan bawah, kiri atas menuju kanan bawah, naik menuju kanan atas lagi. Berbalik, kan? Iya, tak? Dari awalnya turun jadi naik, kan? Bagaimana? Sepakat, tak? Secara bahasanya. Sepakat, ya. Nah, ini sumbu simetri. Kalau kalian lipat menurut garis ini, dia bisa. Kanan kiri, tuh. Ya. Dia sama ukuran, sama bentuk. Sebayang, ya. Ada yang bingung, Kak? Bingung, Kak. Capa mana tadi, Kak? Sumpu simetri. Ya, intinya kita harus bisa membagikan. Jadi kan, fungsi kwadrat ini beda dengan fungsi garis. Fungsi linear. Kalau kalian dulu belajar, fungsi ini awalnya kan ada relasi fungsi komposisi itu, kan. Pernah, kan? Kelas 2 dulu. Yang menghubungkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, dulu belajar mungkin persamaan garis. Nah, lurus. Seperti itu, kan? Iya, tak? Pasti ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, sekarang kalau fungsi kwadrat. Kwadrat ini tidak lurus seperti ini. Pakai mistar. Dia bisa cak parabola, mangap ke pucuk, atau mangap ke bawah. Nah, itu. Nah, nak mangap ke pucuk, mangap ke bawah. Tergantung dari nilai koefisien X kwadrat. Jadi kalau kalian dapat soal, berikutnya fungsi kwadrat. Tapi, garis lurus. Salah itu. Itu fungsi linear. Oke? Nah, kalau fungsi kwadrat itu ada pangkat 2. Kalau linear itu fungsinya dia sama dengan MX plus C paling. Kalian dulu belajar. Pernah, kan? Apa, Kak? Kelas 2, ini. Persamaan garis lurus. Pernah, Kak, Bajarin? Tau, lupa. X-nya pangkat 1. Kalau kwadrat, itu X-nya pangkat 2. Nah, itu. Jadi, A-nya tidak boleh 0. Kalau A-nya 0, dia fungsi linear lagi. Nah, itu. Nah, dia kalau memotong di 2 titik. Memotong di 2 titik. Ini mainnya contohnya. Nah, ini. Yang kakak tebal ini. 2 titik. Kalau dia sama dengan 0, 1 titik. Di titik terbawah, misalnya. Atau tidak memotong. Ini dia. Nah. Inilah namanya. D ini adalah diskriminan. Rumusnya. B kwadrat min 4 AC. Jadi, dengan B AC-nya itu dari sini. Koefisien E kwadrat. itu A. Koefisien E itu B. C-nya konstan. Nah. Nah, coba Ripki, Baco. Ulang. Yang tiga ikut ini. Biar rapal. Jika D. Jika D. Jika D. 0 grafik memotong sumbu X di sebuah titik. Lebih dari 0. Mana? Dia lebih dari 0. Grafik memotong sumbu X di buah. Di 2 buah titik. X1, 0 dan X2. Gambarnya ini. Dua ikut titik kan? Nah, yang bawahnya? Jika D sama dengan 0. Grafik menyinggung di sebuah titik pada sumbu X di X1, 0 dah. Nah, sikok dulu. Titik kebel itu. Yang bawah? Jika D. Kurang dari 0. Jika D kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Ini. Ya. Nggak katik titik potong dulu. Lepasnya. Nah, itu titik potong dengan sumbu X. Sumbu X ingat. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini kalau kalian jadi arsitek, jadi insinyur, harus paca ini. Gambar grafik ini. Ahli ekonomi. Oke, ini rasanya-rasanya. Terus titik potong sumbu Y. Itu sama dengan konstanta tadi. Biasa itu sumbu C meh 3. Baca coba. Ojarah. Nomor 2. 2. Menentukan titik potong dengan sumbu Y. Hal ini dapat, didapat apabila X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan C. Maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0,C. Nah, ini ya. Nah, yang kakak tebal ini C-nya. Atau bisa pemenang ini. Nah, C itu. Ini kan sumbu Y, sumbu X. Nah, harus apal kalian tuh. Sumbu-sumbu itu dimana? Jangan gitu tukar. Ya. Sumbu X horizontal. Sumbu Y verti. Nah, nomor 3 baca Olip. Ya, Olip. Ya, coba baca. Nomor 3. Aku, kak. Ya, coba baca. Menentukan sumbu simetri grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C mempunyai simetri yang persamaannya X sama dengan min B per min 2A. Nah, sumbu simetri ini yang tengah-tengah tadi. Ini grafik parabola. Nah, kita nak nyari tengah-tengahnya. Nah, inilah X min B per 2A. Atau cek ini. Misalnya, dia terbalik. Jangan bingung kamu. Nah, yang tengah-tengah tuh pokoknya bertemu dengan puncak, ya. Cari puncak, tarik garis lurus. Terus 90 derajat dengan sumbu X. Nah, patokannya itu. Namanya sumbu simetri. Nah, po, kalian harus ada sumbu simetri. Kalau kalian arsir, nah, kanan-kiri nih. Ini kiri kearsir dengan kuning, anggap lah. Nah, daerah yang kuning, itu kalian bakal sama ukurannya dengan yang daerah kanan. Kanannya anggaplah biru. Nah, biru dengan kuning itu sama dia, kaget ukurannya. Paham ya? Pernah kan belajar definisi simetri lipat. Isde dulu. Kayak mana? Ada yang bingung nggak sampai sini? Kalau bingung, kakak jelasin ulang. Kalian belum dapat contoh, Be. Nggak sambil ada contoh. Lebih paham ya. Sekarang ini mengenal dulu teorinya. Nah, coba Akbar. Baca nomor empat, Bar. Menentukan koordinat titik-titik. Eh, titik balik atau titik puncak. Fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dapat diberi bentuk Y sama dengan A tutup kurung X plus B per 2A. 2 kuadrat plus D per min 4A. Parabola mempunyai titik balik minimum dengan koordinat min B per 2A. D per min 4A. D itu diskriminan. Rumus diskriminan tadi B kuadrat min 4AC. Ini A-nya, B-nya, C-nya. Nah, itu artinya X ekstrim. Ekstrim itu berarti tertinggi. Nah, jadi kalau kita gambar misalnya. Ini grafik bersamaan kuadratnya. Nah, titik yang bawah ini yang namanya titik balik minimum. Berarti paling bawah. Lokasi titik ini X, E, Y, E kaget. Y, E itu dicari dari rumus ini. D per min 4A. Atau juga bisa cek ini grafiknya tuh. Nah, ini kalau ini punya titik minimum. Titik paling rendah. Kalau yang di pojok ini apa? Punya titik maksi. Maksimum. Karena paling tinggi. Maksimal ya. Ini titik balik maksi. Maksimal. Ya, titik puncak juga. Nah, baru terakhir dihubungkan titik-titik. Membentuk para boh. Contohnya ya. Dia di datanya. Dicarinya dulu. Rumusnya kan ekorratnya 6X plus 5. Domain. Domain ya. Domain itu daerah asal. Nah, dari minus 1 sampai 7. Jadi, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, sampai dengan 7. Inilah domain tadi. Baris domain ya. Ya, habis itu dikuadrat ke dulu. Min 1, kuadrat 1. 0, kuadrat 0 ya. 1, kuadrat 1. Sampai dengan 6, kuadrat 3, 6. 7, kuadrat 4, 9. Habis itu min 6X. Min 6X kali ke. Min 6 dikali min 1 plus 6. Min 6 kali 0, 0. Min 6 kali 1, min 6. Sampai dengan 7 kali min 6 minus 42. Ya. 5 disalin. Baru di jumlah ke. Dari pojok ke bawah. 1 tambah 6, tambah 5. 12. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 5, 5. Ya, itulah efeknya. 1 kurang 6, min 5. Min 5 tambah 5, 0. Sampai dengan 12. Dapet gak lo ya? Titik-titik ini. Ya. Data ini sebenarnya yang nak dihubungkan min 1, 12. 0, 5. Nah, jadi itulah. Ini min 1, 12. Nah, dia dihubungkan sama ini. Ini kalau kalian gak manual. Zaman jadul. Kalau kalian zaman sekarang, Elite ya. Nah. Pakai yang namanya Excel. pernah belajar Excel? Belum. Belum? Aih. Mana ini? Belum kan? Belum. Jadi, kalau gak pakai Excel lebih mudah. Kita bikin baik yang kita perlu. Misalnya X. Ini. X. X-nya kan dari berapa tadi? Min 1. 0 sampai 7 kan? Oke. Lengkap. Habis itu X dikuadrat ke. Ya kan? Ujinya kan? Nah, jadi sama dengan A2. Ya kan? Pangkat 2. Benar kan? Min 1 kuadrat. 1. Tarik ke bawah. Boom. Mudah gak? Mudah. Min 6 X. Nah, min 6 X. Dia udah apa? We found a typo in your formula and tried to correct it to minus 6. Do you want to accept this correction? Apa artinya, Jor? Kita menemukan... Dia tuh. Ketikan. Kesalahan pengetikan. Typo, typo, typo. Salah tulis. Kesalahan pengetikan. Tidak di-accept. Anjir, Sdi. Kenapa dia punya error ini? Karena... Ini Excel kita nih... Diset sebagai general. Nah, kita ubah dulu sebagai text. Kalau text itu gak apa-apa. Minus 6 X. Dia tuh mengiro X2 sebagai operasi perkalian di Excel dulu. Nah, jadi ini baru kalau yang di C2 kita masuk ke rumus. Minus 6 dikali sama yang minus 1, kan? Excel A2. Nah, enter. Benar, kan? Minus 6 X minus 1, minus 6, minus 6, minus 6, minus 7. Dapet dah. 7 X minus 6, benar. Min 4, 2. 6 X minus 6, minus 6, minus 6, kan? Nah, itu ya. Menarik gak komputer? Nggak. Aduh, kita mau. Ini mau ya salin, Pak. Kak, masih gak ngerti ya, Kak? Yang itu, Kak. Gak ngerti yang mana? Yang di Excel? Itu dari Excel-nya memang, ya? Iyalah, otomatis. Ini sebenarnya pengganti kalkulator Excel kita, nih. Jadi, intinya kita kasih data yang di soal ini. Soal ini, yang barisnya dijadikan kolom di Excel kita, nih. Biar lemak dihitung. Oke, jadi setelah kita urai ke ini, baru kita bikin Fx. Fx, kan rumusnya apa? Dari soal tadi. X kuadrat dikurang 6 X, kan, Kak? Ditambah di 5. Oke? Ini rumusnya, ya? Nah, jadi sebenarnya X kuadrat sudah ada di kolom B. Mit 6 X, kolom C. D. 5 ada di kolom D. Jadi, tinggal kita jumlah ke B. Jumlah itu, bahasa Inggris, sum. Sum. Sel antara B2, sampai dengan D2. D2. Nah, di jumlah kode apa, otomatis. Ribet. Boom. Nah, jeger. Sama, kan? Dan PowerPoint? 12. 5, 0. Sampai dengan 5, 12. Nah, kita tuh nak bikin grafik yang, Kak, di PowerPoint. Yang ini, kan? Kita butuh, kita hubungkan di sumbu X sampai yang di FX. Nah, kita blok. Kita blok kanan-kiri. Tapi, pas kalian ngeblok yang kolom X ini, selesai di blok, ya? Oke, mouse tekan kontrol. Habis kontrolnya jangan lepas, taruh mouse-nya, klik di 12 ini. Nah, mulai dari sel E2 sampai E10. Lepas, kontrol sama mouse-nya, pilih insert. Habis pilih insert, pilih scatter. Nah, habis scatter, pilih yang grafik, kan? Nah, titik sama ini. Boom. Sama, Kak? Bentuknya persis, lah. Ngelengkung ke pucuk. Cuman ini, ini oleh di tarik ulurnya, Kak. Ya? Nah, kayak ini, nah. Editing ini, ya? Oh, istilahnya tuh. Men, kalau kalian main TikTok, eh? TikTok apa ini? Nah, ini kan paca sopit, paca lebar, ini, Kak? Tapi, prinsipnya sama. Oke? Nah, itu, eh. Kecanggih teknologi Excel. Tertarik nggak, kalian? Belajar Excel? Kita coba, ya. Fungsi lain, ya. Mana? Soal ini... Nah, tinggal kayak kita analisis, Kalau udah dapet grafik, Mana yang namanya sumbu simetri? Pembuat nol, ya? Itu di... Satu sama lima, ya? Nah, ini pembuat nolnya, kan? Pembuat... Y sama dengan nol, maksudnya tuh. Dia memotong sumbu Y di... Y sama dengan nol. Di satu, dan di li. Oh. Nah, itu. Oke? Contohnya, kalian nge-zoom tuh, kakek, Kalau kita belajar grafik ini, Maka laptop. Jadi, Pak Cek langsung praktek siko-siko. Di screen ke. Kalau kalian maka api, Saro, Excel lah. WPS Office. WPS Office. Ini. Perjakan, ya? Yang mana itu Android? Ya. Pembuat nol, titik balik. Nah, titik balik sama, kan? Nah, dia malah, nado. Series 1.3. 3.-4. Nah, di komputer, ya, kan? Oke, ini lagi grafiknya. Paling, yuk. Bikin becer, title apa? Nah, bisa diubah, ya. Kita type-nya grafik. Berarti, grafik fungsi Kwadrat, x sama dengan x kwadrat, ada? Nah, x kwadrat Minus 6x, kan? Nah, ada. Nah, itu. Wah, safe lah, itu. Cemen, kalau kalian nak bersenih, Pilih desainnya, apa? Nah, change color, apa-apa. Nah, ee, pak tam, nak. Eh? Nah, itulah seninya. Nah, kita cuba, ya. Soal selanjutnya. X kwadrat, min 7x, plus 10. Dia minta. Oke. Dia tapi tak ngasih tau sumbu x-nya, yang apa? Domainnya, anggaplah, domainnya dari min 1 sampai ke 8, ya? Oke, kita bikin dulu, berarti. Oke. Habis itu apa? X kwadrat, nomornya tadi, kan? Kelihatan nggak lo kan? PowerPoint sama ini, kakak? Excel? Apa? Apa, kak? Kelihatan nggak lo kan? Excel sekaligus ini, kakak? 4 point. Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini kan rumus fungsi kita, X kwadrat, min 7x, ya. Nah, lupa lagi ini. C ini diubah dulu, jadi text. Jadi text, baru tulis min 7x, sama 10. Nah, baru kakak, efeknya ada. Sama dengan X kwadrat min 7x plus 10, ya, ya, ya. Nah, ini ya, rumus kita, kan. X-nya kita, kalau ngeliat grafik, nah, grafik ini ya, kita anggaplah dari X-nya minus 2 sampai 8, ya, 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 Nah, kalau kalian males nggak nulis sampai 8 manual, C ini, mbak, minus 2 tulis dulu. Apo, taruh lah, minus 10, misalnya. Jauh kan, ke 8, kan. Nggak bikin, minus 10. Bukankah, ya. Klik, sel A2 minus 10 itu, ditambah 1. Nah, habis itu, dari A3 tarik ke bawah. Oh, otomatis, ngetik deh, abis itu, calin kwadrat ke, kan. Nah, di kwadrat. betul lah, minus 10 kwadrat, 100, kan. Tarik lagi. 20 angka, 20 angka, tanpa kelelahan yang berarti. Oh, enggak, kalak, ambulator. Nah, minus, minus 7, dikali, asyik. Nah, betul eh, minus 7 kali minus 10, plus 70, tarik ke bawah. Boom. Dapat alam datanya. 10, salin wik 10. Enggak tak? 10 ni konsantar. Sudah, lengkap, baru jumlah ke. Sama dengan, sum. dari mana? B2 eh. B2 sampai, sampai, B2. Tutup kurung. Nah, 180. Nah, itu. 40. Sudah, dapat ya loh. Oke, grafik siap luncur. M clear? You are clear? Everybody clear? block, scatter, boom. Dapatlah itu. Nah, titik terendahnya, di 3, 4 min 2 eh. Sama dengan ini. Agak beda eh. Ini salah sama. X kuadrat min 7 eh, tambah 10. Ya. Cuman kurang lebih pengen telah bikin grafiknya. Ya. Gak sumbu simetri yang tengah-tengah. Nah, dibikin analisisnya ini. Ini sumbu simetri tengah-tengah, pembuat nol, nilai ekstrim. Selanjutnya apa ni? Kita bukti ke? Sketsa ni. 3 ekkuarrat min 10 ni eh. Nah. 3 ek. Nah, kita berikan dulu eknya. 3 ek kuadrat. Min 10 ek. Min 10 ek. 9 ya. Nah, jadi efeknya apa? 3 ek kuadrat. Min 10 ek. Tambah 9. Oke. Nah, eknya dari mana nih? Gambar kita. Gak loh. Agak ngelag. Nah, ini eknya ya. Eknya itu ada dari dari anggaplah minus 1 sampai 5 eh. Minus 1. 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 3 ek kuadrat. Baris sama dengan 3 kali. Dalam kurung. A2. Angkat 2. Nah, betul kan? Min 1 kuadrat plus 1, plus 1 kali 3. Plus 3. 5 kuadrat. 25, 25 kali 3, 7. Nah, selanjutnya, minus 10 ek. Sama dengan berarti A2 dikali minus 10. betul eh. Min 1 kali minus 10. Tarik 5. Sama 9 ni eh. Habis tu dia apa ini? Zor? Alu ngantuk dah kamu ni. Ha, video mati kalau. Dia apakah ni? Apa rumusnya tadi? Dia jumlah. sum eh. Sum antara B2 sampai D. D2. Nah, jumlah ke. Betul kan? 3 tambah 10. 13. 13 tambah 9. 22. Sampai bawah. 25. 25 tambah 9. 34. Nah, sudah. Blok. Scattered. Insert. Nah. Ya. Ini dia. Grafiknya. Ya. Ego grafik. Sudah terbikin. Ada yang mengatakan? Sampai sejauh ini. Dianalisis. Adanya titik potong. Dengan sumbu X. Nah, dia. Nggak kate. Karena. Nah, kalian lihat. Dia. 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 Sempat menyentuh sumbu X. Y sama dengan 0 ini kan? Pas dia. Dia ini turun. Mulai dari. Minus 1. Ya. Apsis minus 1. 0 turun kan? Sampai nak ke 2. Ui, naik lagi dia. Nggak sempat dia. Ke titik nadir. Nah, itu. Makna dari. Minus 8. Tidak memotong. Oke. Tidak memotong sumbu X. Sumbu X. Nah, ini. Ya. Cepat mana? Pakai grafik lebih terbayang enggak fungsi kuadrat nih? Ngelengkap terus kan fungsi kuadrat. Mati lampu. Mantap. Mantap. Mati lampu. Rasanya. Mantap ya. Masa. Coba sikok lagi gitu ya. Kok? Kok? Seperti wajib. Sekarang. Nah, X kuadrat min 3 X tambah 2. Kita coba. Oke. Pertama, X nya. Nah, ini ditentukan nya dari mana? Kalau ditentukan, anggaplah dari minus 3 B sampai X kuadrat min 3 X ya. Nah, diubah dulu jadi teks. Nah, minus 3 X sama 2. Baru Y nya sama dengan X kuadrat dikurang 3 X ditambah 2. Nah, X nya anggaplah dari minus 5 misalnya. Minus 5 A2 tambah 1. tarik. Nah, habis itu dikuadrat ke? A2 pangkat 2. Tarik ke bawah. Habis itu minus 3 sama dengan minus 3 kali A2. Nah, bikin sikok rumus baik ya kalau Excel tu. itulah kemudahannya. Jadi, kaget I nya sama dengan sum ke jumlah ke B2 sampai D2. 42. Dapat ini. Ini data untuk grafik. I sama dengan X kuadrat min 3 X plus 2. Nah, block X nya. Block I nya. Terus, insert scatter. Nah, CNI grafik persamaan kuadrat kurang lebih. Dia di min min 3 per 2 A min 3 per 4 di 0,75 kurang lebih. 3 bagi 2 1,5 kurang lebih. puncaan itu. Nah, itu. Jadi, kalau kita analisis dari grafik ini. Nah, kita print screen. lihatlah ini. Ini. Nah, yang nak kita analisis dari grafik itu Iola. ini. Seperti ini. Nah, oke. Oke, kita menemukan kalau dari secara kasat mata dari gambar di Excel ini, itu sumbu simetri ini titik terendahnya di bawah sini. ini ada. Ini, sekitar di sini. Nah, itu kalau nak kita cari, ini kan I sama dengan A X kuadrat plus B A plus C kan. Jadi, A nya 1, B nya min 3, C nya 2. Jadi, kalau sumbu simetri ek ekstrim, min B per 2 A rumusnya tadi. B nya minus 3, A nya 2, A nya 1. jadi 3 per 2. Nah, sekitar di 1,5. Ini X ekstrim. Nah, titik terendah itu sebenarnya substitusi ke X ekstrim ini di fungsi. Jadi, 3 per 2 dikuadrat ke dikurang 3 dikali 3 per 2 ditambah 2. 9 per 4 dikurang 9 per 2 ditambah 2. 9 kurang 18 ditambah 8. Min 1 per 4. Agak-agak di bawah. Sebenarnya. Dibawah 0 dikit. Sebenarnya. Min 1 per 4. Jadi, titik balik maksimumnya ini adalah 3 per 2 koma min 1 per 4. Habis itu pembuat 0-nya itu dari diskriminan. Ada diskriminan dari B kuadrat min 4 AC. B nya min 3. 4 kali A nya 1, C nya 2. Jadi, 9 kurang 8, 1. diskriminan lebih 1 itu lebih dari 0. Jadi, di 2 titik. Nah, pembuat 0-nya itu adalah X kuadrat min 3 X tambah 2 sama dengan 0. X min 2 dikali X min 1. Jadi, ada di 1 dan di 2. Ini yang di 1, ini yang di 2. Pembuat 0. Dan sama C nya. Nilai C itu ialah bang Santa. Okay.